Indonesia! Indonesia! Kedatangan amunisi tambahan di tubuh anak Asus Sinteyong membuat Garuda muda semakin agresif dan kuat. Hal tersebut memancing ketua umum PSSI buka suara tak ingin Asnawi dan kolega meremehkan timur mesin. Dan kini Alupimnas mencoba mengulas informasinya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberikan semangat kepada tim nasi Indonesia U23. Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu menginginkan skuat Aswan Sinteyong tersebut melupakan kekalahan di laga perdana kontra Vietnam dan bangkit melawan timur lesi. Pihaknya pun berharap skuat Garuda muda bisa menang di laga kedua grup AC Pak Bola Seagames 2021. Sebab kemenangan tersebut akan mempermudah langkah skuat Garuda muda menuju semifinal SEA Games 2021. Sebagaimana diketahui, skuat Garuda muda akan bersuah dengan timur lesi U23 malam ini. Pertandingan tersebut bakalan dilangsungkan di Stadion V3 Puto, Vietnam. Sebelumnya, tim nasi Indonesia U23 tak kluk dari tim nasi Vietnam U23 dengan skor 0-3 di laga perdana. Farudin Arianto dan kolega dibuat tak berkutik sehingga kekalahan tersebut membuat Garuda muda berada di posisi keempat kelasemen sementara grup AC Games 2021. Melihat hasil buruk tersebut, Iwan Bule mewajibkan kepada skuat Aswan Sinteyong itu agar mampu meraih kemenangan atas timur lesi U23 pada laga kedua nanti. Menurutnya, kemenangan adalah harga mati. Tidak ada kata lain. Iwan Bule menambahkan, jika Garuda muda bisa memetik kemenangan atas timur lesi, maka peluang ke babak semifinal masih terbuka. Sebab tim nasi Indonesia U23 masih mempunyai dua laga sisa melawan Filipina dan Myanmar. Kendati demikian, Iwan Bule tak ingin Asnawi Mangkualam dan kolega meremehkan timur lesi. Pasalnya, mereka bisa saja memberikan kejutan dengan permainan yang impresif kepada anak Aswan Sinteyong itu. Sementara itu, sebelum melakoni laga tersebut, Garuda muda melakukan pematangan taktik dan strategi. Mereka telah mempersiapkan diri untuk berjuang meraih tiga poin dari timur lesi. Mereka telah mempersiapkan diri untuk berjuang meraih tiga poin dari timur. Terima kasih telah menonton!